Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit Ria Jadi kali ini aku kembali lagi Untuk mereaksi Masih coveran dari Reza Ini judul lagunya adalah Terperangkap dalam duka Dan aku rasa masih ya Masih ini tuh lagu Malaysia gitu Dan Karena aku penasaran So ya langsung aja ya Kita mulai 3, 2, 1 Go Oh iya guys Ini aku kembali saya Jangan lupa subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman kalian ya Oke ini dia Aksi om Hans lagi Wow Wow Aduh gak tahan bro Aduh gak tahan sama ada tinggi Reza ya Aduh ampun Apa sih Reza tuh bener-bener ya Kalau setiap cover tuh selalu Pasti selalu totalitas Kalau dalam cover gitu ya Gak setengah-tengah gitu Jadi niat banget sih Jadi niat banget sih Kalau kata aku Ini Reza ya Jadi setiap dia itu Menuntaskan coverannya itu Dengan Dengan baik Dan dengan Niat gitu Maksudnya niat banget gitu Makanya aku Gila sih Langsung dari awal tuh Ngedengerin Reza Udah masuk Pake nada tinggi itu Langsung Aduh Reza Ya ampun Reza-resa Udah tuh Waduh Om Beraksi om Aduh om Makin-makin aja Si om ini ya Makin-makin Eh om Reza makin naik aja tuh Itu makin tinggi banget loh Itu nadanya ya Ampun Gila Reza Oh Terperangkap dalam duka Ini aku bingung Sebenernya ini lagunya Lagu Ini lagu luar Bukasih lagu Malaysia Bukasih Atau ini masih Tapi kalau dari Nada-nada Atau dari Apa ya Dari itunya itu Kayaknya sih Lagu Malaysia Sih Kalau aku rasa Waduh Gila Hampir kelewat Di aksinya Om Hans Gitu ya Waduh Seperti biasa Ngambil Nembak Nerti gitu Santai banget Ya Enggak ada Enggak ada Beban gitu Maksudnya ya Kayak Enggak ada Beban banget Gitu Hajar terresa Tembak terus Sresa Nada tinggi Resa Ya ampun Gila sih Di anak Gak pernah Resa tuh Gak pernah Ini ya Kayak Kayak Gak pernah Apa sih Kayak Gak pernah Capek gitu ya Maksudnya kayak Nafasnya itu loh Kontrol nafasnya itu Itu nafasnya terbur Dari apa sih Ya ampun Atau Resa tuh Makan apa sih Sampai-sampai Satu lagu tuh Banyak banget Dikasih Nada tinggi Sama resa Jadi seakan-akan Lagunya itu Nada tinggi Semua gitu Maksudnya Nadanya Padahal Sebenernya sih Enggak sih Tapi resa Mungkin itu versi Resanya sih Yang membuat Jadi kayak Banyak Pakai nada tinggi Dan lebih tinggi Gitu sih Nadanya Tapi Ya aku bingung tuh Resa tuh Bisa ya Kayak gitu Maksudnya Mungkin karena Aku rasa sih Kayaknya Resa Aku tebak Kayaknya pintar ngaji Kayaknya resa Kayaknya sih ya Karena kalau Setau aku juga sih Kalau orang pintar ngaji Itu yang Bisa Apa sih Kori-kori Yang kayak gitu tuh Memang nafasnya Harus Ini Panjang-panjang Dan bagus-bagus Kayak gitu ya Mungkin inilah yang kesempatan Aku bakal Nyari sih Resa Ngaji gitu ya Karena aku juga Penasaran sih Sebenernya Oke Tuh kan Barusan 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 apa yang aku bilang Coba Non-stop loh Resa itu Yang ngambil Nada tingginya tuh Non-stop Kayak Kayak biasa aja Gitu loh Padahal Kita aja yang Ngedengerinnya tuh Terasa kayak Ngos-gosan gitu kan Ngedengerinnya Karena dia Dari tadi tuh Pake High note Mulu gitu Tapi Dia sendiri Kayak merasa Nyaman gitu loh Maksudnya Ngarik Nada tingginya Jadi berasa kayak Wow Ini resa Gak main-main loh Ini maksudnya Oke Lagi dan lagi Ya ampun Kayaknya sampai akhir nih Kayaknya bakal diulang-ulang Sifat ini Dan juga High note-nya diulang-ulang Ya ampun Resa Aduh Siapa yang Kagak terresa-resa Coba Siapa yang Gak terlehoy-lehoy Coba Aduh Akhirnya ku berlalang Terasa kayak Dan bunga Akhirnya ku Terperangkan Dan bunga Oh udah Sudah selesai Wow Gila sih Ini aku gak nyangka sih Bakal secepat itu ya Sampai-sampai tuh aku gak nyangka Kalau misalkan Sudah selesai covernya Langsung kayak gitu Karena saking Saking menantikan banget Ini aksi-aksi Reza gitu ya Aksi panggul Aksi nyanyinya Reza Dan udah habis tuh ternyata Gila sih Ini sih gak bisa diremehin ya Reza itu mutiara loh Mutiaranya Indonesia Mutiaranya Sulawesi Gitu kan ya Jadi Jangan sampai Ini lah Jangan sampai Maksudnya Jangan di Mutiara itu Jangan disembunyikan gitu Harus dipublikasikan Harus dikeluarkan Dan harus didukung Pastinya ya Karena Dia bener-bener mutiara banget sih Karena jarang ada orang yang kayak gini gitu Maksudnya Semua penyanyi itu memang suara bagus Tapi jarang yang ada kayak Reza ini Reza ini mampu menyelesaikan semua lagu Meskipun Aku rasa sih mungkin dia latihan cuma sekali dua kali gitu sih ya Tapi Ketika membawakan Lagu tersebut Dia kayak Profesional sih Maksudnya totalitas gitu Dan Gak setengah-setengah untuk Menampilkan lagu tersebut gitu Jadi Reza ini bener-bener kayak emang hayati banget Dan totalitas Yang kayak gitu sih Dan dia Meskipun dia totalitas Tapi dia tetap santai dalam menjalani latihannya Dan juga Bernyanyinya gitu Itu jarang loh orang yang kayak gitu Maksudnya Orang yang susah teresa yang jarang banget gitu Maksudnya ya Oke paling segitu aja sih reaksi aku untuk Reza Terperangkap dalam duka Jadi buat teman-teman semuanya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, share dan juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax